Dengan legawa beliau merupisi aturan dan keputusan yang beliau buat Demi apa? Demi kedamaian Allah, demi kedamaian Allah, dan demi kemuliaan Islam Ketika Alkitab dinista, dihina, diludahi, diolok-olok Kebencian kepada Yesus sudah di luar batas kemanusiaan Padahal, dia tidak melakukan sedikitpun kesalahan Dia tidak melakukan hal yang jahat Dia penuh cinta kasih Dia menolong, mengasihi, menyembuhkan dan membangkitkan banyak orang dari kematian Pengajarannya benar, karena sesuai firman Tuhan, tidak melanggar hukum Taurat seperti yang mereka tuduhkan Secara wajar, tak ada dasar untuk membenci apalagi menghukum Yesus Karena yang dia perbuat adalah kebaikan dan kebenaran Justeru yang membenci dan menghukumnya memang adalah orang jahat, tidak baik dan hidup tidak benar Yang suka memelintir firman Tuhan, termasuk hukum Taurat Itulah para imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi yang karena iri dan dengki Serta keserakahan dan ketamakan, membuat mereka kehilangan akal sehat Mereka menghukum mati orang benar Penghukumannya juga sangat dramatis Mulai dari proses penangkapan, hingga peradilan yang tidak adil dan perlakuan yang tidak manusiawi Serta tindakan sadistis, keji dan tanpa nurani sedikitpun Sebelum disiksa dalam jalan salib, Yesus sudah didera, dihina, dinista, diolok-olok dengan penuh kebencian Semua hanya karena provokasi dan hasutan para imam kepala CS Yesus yang adalah raja dan anak Allah, dinista, dihina dan diolok-olok seenak perut mereka Tanpa belas kasihan sedikitpun sebagai anak manusia biasa Dia dipakaikan jubah ungu sebagai tanda kebesaran, kerajaan Padahal maksudnya adalah penghinaan Bukan tanda penghormatan Mereka kemudian memberikan tongkat kerajaan, namun dari bulu sebagai bentuk penistaan, penghinaan dan olok-olok Jadi seakan-akan tongkat, tapi bukan Malah bulu itu kemudian diambil untuk mengebuknya Setelah itu mereka berlutut seakan-akan memberi hormat, padahal adalah penistaan Mereka pun meludahinya sebagai bentuk penghinaan yang amat sangat Tidak cukup sampai di situ Karena seorang raja selalu memakai mahkota, maka Yesus juga diberi mahkota Tapi bukan mahkota perak, emas apalagi dari berlian Tapi dari duri yang tajam Mereka memakaikan mahkota duri itu di kepalanya dan menancapkan duri di dalam daging dan batok kepalanya Sehingga darah pun mengucur ke wajahnya dan kepalanya mengeluarkan darah dari muka dan belakang Akibat hantaman diri tajam itu Demikian keji perbuatan mereka Begitu kejam dan sadis perlakuan mereka Iblis telah menguasai mereka Mereka kesetanan menghajar Yesus Tapi Yesus tetap sabar, dia pasrah penuh tanpa melawan sedikitpun Dia menerima semua kekejaman dan kekejian yang sadis itu Karena cinta dan kasihnya akan kita Dia rela dihina, diludahi, ditusuk duri kepalanya hingga berdarah Diolok-olok, dipukul dengan buluh, ditinju, dipukul, dihina dan diperlakukan tanpa batas kemanusiaan Semua demi kita, demi saudara dan saya Renungkanlah itu semuanya Demikian firman Tuhan hari ini Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia Katanya, salam, hai raja orang Yahudi Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya Ayat 28.30 Begitu kejamnya mereka memperlakukan Yesus Dapatkah kita membayangkannya, betapa keji dan ternistanya Yesus yang adalah Tuhan dan Sang Maha Suci hanya untuk kita yang berdosa ini Kita sungguh tak layak menerima semua kebaikan dan pengorbanan Yesus ini Tetapi, Yesus tidak memperhitungkan semuanya itu Dia rela melakukannya untuk kebaikan dan keselamatan kita, gratis Karena itu, kita harus bertobat Janganlah berbuat dosa lagi Terlalu besar pengorbanannya untuk kita Marilah kita introspeksi diri dan membenahi kehidupan kita Ikutilah kehendak dan jalannya, agar kita menikmati kebaikan Allah melebihi apa yang kita harapkan dan inginkan Karena Kristus amat sangat baik bagi kita Dia selalu tahu apa yang paling baik untuk hidup kita Pasti itu dikarunikannya kepada kita Pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya Berkatnya pasti ada dan selalu baru dalam hidup kita Keselamatan akan menjadi milik kita sehingga kita bahagia dan sukacita selamanya Sebagai keluarga dan umat Kristen, marilah kita mengikuti kehendak jalan Tuhan Pikulah salib Jangan takut dan gelisah hatimu Sebab dalam Tuhan masa depan kita terjamin Hidup kita pasti diberkatinya dalam segala hal Maka aman, nyaman, damai, sukacita dan kebahagiaan hidup akan menjadi milik kita Baik di bumi maupun di sorga kekal bersamanya Amin Doa, Tuhan Yesus Terima kasih atas pengorbanan MU Kuatkan kami memikul salib dan teguhkan iman kami melayani engkau Pakai kami seturut kehendak MU Amin Mengenai firman Tuhan yang sering kita lihat Sering kita dengar, sering juga kita baca Tapi pertanyaannya Apakah firman Tuhan yang akan kita dengar ini Yang kita lihat dan yang sering kita baca ini Kita aplikasikah di dalam kehidupan kita atau tidak Atau firman Tuhan hanya sekedar di kitab Hanya sekedar tulisan Tetapi tidak nempel dalam hati dan pikiran kita Saudaraku Ada pertanyaan begini Kenapa orang Kristen kalau agamanya dihina tidak marah? Tidak seperti kebanyakan orang yang di luar kekristianan Ketika agamanya dihina Maka banyak orang rela mati demi agama Ketika kitab sucinya dihina Rela sekali orang mati demi kitabnya Ketika nabi Tuhan dan junjungannya dihina Ketika junjungannya Tuhannya dihina Maka berbondong-bondong orang berdiri Di safwan depan Dan teriak sambil mengucapkan nama Tuhan Mereka berkata Holol dorohnya Rela mati demi agama Demi Tuhan Demi kitab Demi junjungannya Ini kenapa saudara? Dan kenapa berbalik sekali Dengan iman kekristianan? Alkitab mengajarkan kita Bapak Ibu di dalam Injil Lukas 6 Ayat yang ke-27 Ya Judul perekamnya itu Kasihilah musuhmu Saudaraku Yesua berkata kepada kita Aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Ini firman Tuhan Sangat sering sekali kita baca Dan sering sekali diperdengarkan oleh para pendeta hamba Tuhan Dan para penginjil Dan kali ini saudara Secara tidak langsung Saya memperdengarkan lagi kepada Bapak Ibu semua Firman yang sama Tetapi yang menjadi pertanyaannya Apakah firman yang sama Kita aplikasikan dalam kehidupan kita Kita hidupkan di dalam kehidupan kita Atau kita sama dengan orang-orang dunia Ketika iman kita dihina Agama kita dihina Kitab kita dihina Kita rela mati demi itu semuanya Saudaraku Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa Ya Kitab kita Agama kita Mengajarkan kepada kita Apabila ada orang yang Berkata kepada kita Yang menghina kita Maka kita harus mengasihi orang itu Ya Yeshua berkata kepada kita semuanya Kasihilah musuhmu Berbuat baik bagi yang membencimu Ini tidak gampang saudara kita lakukan Tetapi Bila kita sering mempaca firman Tuhan Kita sering mendengar Kita sering melihat Dan secara Reflek saudara ya Firman itu akan nempel dalam hati dan pikiran kita Dan firman itu akan mengingatkan kita Ketika kita membenci orang lain Orang yang memusuhi kita Ada roh kudus di dalam hati dan pikiran kita Akan mengingatkan Jangan kamu balas memusuhi orang itu Ya Jangan kamu balas Orang Yang memusuhi kamu Jangan balas Kalau orang itu memusuhi kamu Kamu jangan membalas Kalau kamu membalas Maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang dunia Ya Tidak ada beda Sama Bapak Ibu Mintalah berkat yang mengutuk kamu Justru Alkitab menyuruh kita Dalam izin Lukas 6 Ayat 27 Ayat 28 Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Canggupkah kita melakukan ini Tidak sanggup Tetapi Sangat gampang kita lakukan Secara reflek Bisa kita lakukan Apabila Kita tinggal dalam firman Kenapa Bapak Ibu Ketika kita tinggal dalam firman Maka secara otomatis Kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan Ketika kita tinggal dalam kasihnya Tuhan Secara otomatis Sifat-sifat Tuhan itu Akan menempel dalam hati kita Dalam pikiran kita Dan secara refleks Orang yang membenci Memusuhi kita Kita mengasihi mereka Orang yang mengutuk kita Kita berdoa buat mereka Kita bersyafaat buat mereka Kita minta berkat Tuhan turun pada mereka Kita minta belas kasihan turun pada orang Yang begitu membenci kita Begitu membenci kitab kita Begitu membenci agama kita Orang-orang yang begitu membenci Yesu hamasiyah Yesus Kristus Bapak Ibu Nah tetapi bila kita jauh dari firman Tuhan Maka firman Tuhan Agak sulit sekali mengingatkan kita Kenapa? Roh kudus Ya Koneksi kita dengan roh kudus itu Tidak ada Bapak Ibu Nah sehingga hambar sekali hidup kita Ada orang yang memusuhi kita Membenci kita Kita balas membenci dia Kita balas membenci dia Jadi tidak ada bedanya Kita dengan orang dunia Saya lanjut Berdoa lah bagi yang mencaci maki kamu Saudaraku Ini kata firman Tuhan Berbeda sekali dengan hukum Musa Hukum Musa Bapak Ibu Gigi ganti gigi Mata ganti mata Hukum kasih Nah hukum kasih Tidak seperti itu Ya Hukum kasih adalah Berdoa bagi yang mencaci maki kamu Kalau Hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu Bila kita hanya mengasihi orang yang seiman Orang yang berbuat baik kepada kita Orang yang mengasihi kita Orang yang peduli kepada kita Orang yang kasih makan kita Orang yang kasih minum kita Apakah jasa kita? Orang dunia pun bisa melakukan hal yang sama Tetapi bagaimana supaya kita Berbeda dengan Dengan orang dunia Bapak Ibu Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu? Ya Apakah jasa kita? Jadi tidak ada bedanya kita dengan orang lain Tidak ada bedanya kita Or kita Yang sudah mengenal Elohim Dengan kita yang tidak mengenal Elohim Tidak ada bedanya Nah Yang berbuat baik Apakah jasamu? Nah ini saudara ku Para pecita Channel Injil Habaget Firman Tuhan ini Luar biasa Ini luar biasa Mengajarkan kita Mendidik kita Bagaimana semestinya Kita Melakukan Kita berbuat kepada orang Yang membenci kita Apa yang harus kita lakukan? Itu firman Tuhan Mendidik kita Mengajar kita Bagaimana semestinya kita Memperlakukan orang lain Ingat saudara ku Hal Yang tidak engkau inginkan orang perbuat padamu Maka kamu jangan berbuat seperti itu kepada orang lain Ini kata firman Tuhan Apabila kita tidak mau dibenci Kita jangan membenci Apabila agama kita Tidak mau dihina Maka kita jangan menghina agama lain Apabila Tuhan kita Tidak ingin dikatakan oleh orang Yang di luar agama kita Maka kita pun Melakukan hal yang sama Tidak boleh Menghina Tuhan Yang tidak kita iman Apabila Kita tidak mau orang lain Menghina mengolok-ngolok Kitab suci kita Maka hal yang sama pun Harus berlaku Kita tidak boleh Mengolok-ngolok Kitab yang tidak kita iman Tidak boleh Istilah dunia Bapak Ibu Apabila kamu tidak mau dicubit Maka kamu jangan mencubit Ini banyak sekali orang Di sekitar kita Saudara Mereka suka sekali Mengorek-ngorek firman Tuhan Mengorek-ngorek Alkitab Bahkan mempertanyakan Alkitab Tetapi Ketika ditanyakan Mereka tidak siap Akhirnya saudara Berakhir Di dalam Di dalam krengkeng Ya Berakhir di dalam krengkeng Saudara Bagaimana Betapa banyak Kita melihat Di media sosial Di Youtube Orang Menghina Iman kekristianan Menghina Alkitab Biasa saja Bahkan diberikan Apresiasi Dianggap Orang ini Adalah Pahlawan Padahal Pahlawan Kesiangan Saudara Tapi dianggap Pahlawan oleh Sebagian kaumnya Saudaraku Ya Itu sering terjadi Kita melihat Di media sosial Alkitab Dibilang Kontradiksi Satu ayat Dengan ayat yang lain Tetapi Tidak mau Kitabnya Dipertanyakan Kalau ada yang mempertanyakan Ada yang membaca Tidak ditambahkan Dan tidak dikurangi Berakhir di dalam krengkeng Saudara Ya Berakhir di dalam krengkeng Teman-teman kita Sudah masuk Bapak Ibu Ya Yang jelas Saya Akan terus Mengkonter Orang-orang yang menghina Iman kekristianan Cuma cara konternya Tidak seperti yang lalu-lalu Bapak Ibu Ya Kita konter dengan Alkitab Ya Alkitab berkata apa Apabila ada orang yang memusuhi kami Kita jangan ikut membalas Memusuhi Biarkan Orang lain memusuhi kita Kita hanya baca firman Tuhan Oh kitab suci kami Berkata begini Apabila ada orang lain Menghina kitab suci kami Kitab suci kami Berkata begini Tidak boleh membalas Hinaan Nah Saudaraku Para pencinta Swenal Injil Ha Wajid Ya Satu persatu Teman kita Di krengkeng Saudara Ya Dengan alasan Punistat agama Sementara Dari pihak-pihak terkait Yang begitu leluasa Menghina Mengobok-ngobok Mereka justru Dapat apresiasi dari kaumnya Bahkan Yang dianggap Yang dianggap Pahlawan Bapak Dari pihak-pihak terkait Dari pihak-fam Dari pihak-kawo Dari pihak-pihak terkait Terima kasih telah menonton!